Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Diku di Sawan Sengi Hewan Hari ini saya ingin membahas tentang gimana sih caranya biar musang kita mau makan apa aja Karena saya sering lihat di kolom komentar agan yang bercerita kalau musangnya itu cuma makan satu jenis makanan Kebanyakan sih, misalnya dia cuma dikasih nasi sama telur, nasi sama kecap, atau nasi sama terasi Itu aja setiap pagi, siang, sore dikasih itu aja Musang yang cuma dikasih satu jenis makanan itu kurang bagus Karena dasarnya musang ini kan hewan omnivora kan, dia bisa makan makanan apa aja Mulai dari daging-dagingan sampai buah-buahan Sebagai owner yang baik, kita harus bisa memberikan musang itu jenis makanan yang bervariasi Biar apa, biar musangnya tetap sehat dan pencernaan musang itu lancar Karena kalau cuma kita kasih misalnya kayak karbohidrat berupa nasi dan juga daging-dagingan aja Nanti takutnya musang itu kadang-kadang BABnya itu kurang lancar kan Karena hal itu, saya ingin memberi tips gimana sih cara biar musang agan mau makan apa aja Oke, gak usah lama lagi Ayo kita bahas tentang musang mau makan apa aja Bersama saya dan juga si Bimbin Yang pertama adalah mengurangi porsi makan musang gan Ya misalnya biasanya kita kasih makan pagi, siang, sore atau setiap beberapa jam kita kasih makan Nah mulai dari ini, agan harus mengurangi jadwal pemberian pakan sampai 2 kali sehari kan Yaitu di pagi dan sore hari Ini bertujuan biar setiap kita kasih makan pagi atau sore hari Musang itu selalu rakus makan Kalau misalnya kita sering-sering kasih makan gitu kan Kadang-kadang musang itu masih kenyang, kita kasih makan lagi Ya akhirnya musang gak akan mau makan makanan yang akan kita berikan gitu loh Kalau misalnya agan sudah ajari musang itu makan 2 kali sehari Ya meskipun dengan makanan yang sebelumnya monoton itu aja Kalau dia udah mulai bisa adaptasi dikasih makan 2 hari Agan bisa coba kasih makanan baru ke musang Caranya kayak gini kan Misalnya di pagi hari, kita kasih makanan yang biasa dia makan selama bertahun-tahun gitu Nah di sore hari, coba kita kasih makanan yang baru ya Contohnya kayak buah-buahan gitu lah Saya yakin mungkin dalam beberapa minggu pertama musang gak akan rakus ya Apalagi di menu makanan yang sore hari Karena kan dia dikasih makanan yang bener-bener baru buat dia Gak pernah dimakan sebelumnya Tapi coba aja kan kasih setiap hari Saya yakin pasti lama-lama akan dimakan kan Walaupun sedikit Tapi inget ya kan Kalau misalnya ada sisa makanan Misalnya kan di sore hari kita kasih makanan yang baru Dan pada saat di malam hari kita cek makanannya gak habis Cepet-cepet makanannya itu dibuang gitu kan Agar gak ada kuman yang disebabkan oleh makanan yang sudah membusu gitu kan Yang ketiga Kalau dalam beberapa bulan Pas kita kasih makanan yang baru musang itu tetap gak mau Ya gan coba trik puasa gan Caranya puasa itu Misalnya kan kita dalam satu hari kasih makan dua kali kan ke musang Di pagi dan di sore hari Nah coba di hari pertama itu Pagi kita kasih makan makanan yang biasa dia makan Suri itu kita puasain dulu gan Nah di keesokan harinya Pada saat pagi Agan kasih makanan yang baru Suri puasain Pokoknya selang-seling lah Satu hari makanan lama Satu hari makanan baru Selang-seling terus Tapi sorenya jangan dikasih makan gan Tapi inget ya Tetap Agan kasih minum setiap hari Biar kalau misalnya dia kelaparan masih bisa minum Nah ini berfungsi agar musang kita itu kan kelaparan Lama-lama dia akan makan apa aja yang ada di dalam kandangnya gan Biar musangnya itu gak pilih-pilih Kalau dia masih ngerasa kenyang kan kadang-kadang Untuk belajar makanan yang baru itu agak susah Makanya harus kita puasain gitu Tapi kalau misalnya musangnya sudah mulai mau makanan Dengan menu yang baru Ya Agan kasih dua kali normal lagi gan Balik lagi ke cara pertama Pagi makanan lama Suri makanan baru Pokoknya gitu terus lah Selanjutnya Dalam pemberian menu makanan yang baru Agan tuh sebaiknya Gunakan jenis makanan yang bau menyengat Contohnya kalau kayak buah itu kan Kita biasanya ngasih pisang dan juga pepaya kan Nah Agan coba cari pisang dan pepaya Jenis yang paling menyengat baunya Biar apa? Biar musang itu jadi Nafsu makan karena Mencium bau makanan yang menyengat itu gan Kalau musangnya sudah mau pisang atau pepaya Yang kita kasih tadi tuh Ya udah gampang lah gan Kita bisa kasih jenis pisang atau pepaya Apapun ke musang Dia pasti mau Selama itu manis Biarpun baunya gak menyengat Saya yakin musangnya pasti akan mau gan Yang kelima Selain kita ajarin makanan yang baru Biar musang itu lebih rakus pada saat makan Kita juga harus ngasih suplemen gan Suplemennya tuh biasanya minyak ikan Atau kurkuma plus Agan pilih salah satu Jangan kasih semuanya gan Tujuan pemberian suplemen ini Agar napsu makan musang itu selalu terjaga Jadi kalau kita kasih jenis makanan apapun Dia akan selalu rakus gan Kalau untuk pemberian Karena saya biasanya menggunakan minyak ikan Dalam satu hari tuh Saya kasih dua butir di musang yang dewasa ini gan Tapi kalau musang agan yang masih Usia empat bulanan Ya kasih satu butir minyak ikan aja Kalau kurkuma plus Musang yang dewasa itu Kas aja satu sendok Mungkin lima mili ya sendok obat gitu Campur ke airnya Kalau musang yang masih empat bulanan tuh Kasih aja setengah sendok ya Dua milian lah kan Kasih setiap hari Biar napsu makan dan juga Kesehatan musang itu jadi terjaga Yang keenam Selama kita ngajarin musang untuk makan makanan yang baru Jaga agar musangnya gak stress Penyebab musang stress itu banyak ya gan Tapi biasanya sih kalau saya Musang akan stress Kalau mendengar suara yang terlalu keras Atau melihat lingkungan sekitar yang terlalu berisik Dan terlalu terang gitu gan Jadi kalau misalnya gan nyoba ngasih makanan Musang yang baru Taruh dulu kandangnya di tempat yang Agak redup gitu Gak terlalu berisik Dan gak terlalu banyak orang Ya kita istirahat dulu lah Buat musang itu jadi Jinak banget gan Yang penting dia mau makan Dan juga gak takut pada saat Kita kasih makan Baru kita Bisa balikkan musang ke tempat Yang sebelumnya gan Yang terakhir Karena kan ini hubungannya dengan Makanan musang kan Kita coba musang itu biar cepat lapar Caranya itu dengan Sering-sering ngajak dia jalan-jalan gan Ya jalan-jalan di lingkungan sekitar Pokoknya dia biar bisa bergerak gitu loh Semakin dia sering bergerak kan Semakin dia menggunakan energi di badannya Jadi musang akan lebih cepat lapar gan Nah kalau udah lapar Biasanya jenis makanan apa aja Pasti bisa dimakan gan Oke mungkin sekian dulu video dari saya Tentang Gimana sih cara membuat Musang itu mau makan apa aja Ya intinya pemberian makan musang Yang bervariasi itu Sangat penting banget ya Buat pertumbuhan musang Biar musang itu Gak cepat sakit Karena kalau kita Kasih cuma satu jenis makanan musang Takutnya Ada pasti momen musang itu bosen Dengan makanan itu gan Tapi Kalau dia udah bosen Kita coba kasih makanan lain Dia gak mau Kan malah berbahaya gitu loh Makanya kalau si bim-bim ini Saya sih kasih setidaknya ada 4 jenis makanan ya Saya bagi menjadi 2 Yaitu yang pertama makanan Karbohidrat dan juga Daging Contohnya kayak nasi sama telur Yang kedua itu saya kasih cat food yang kering Yang kedua Saya kasih buah-buahan Yang pertama itu ada pepaya Yang kedua ada pisang Tapi selain itu Masih banyak kok jenis makanan yang bagus buat musang Contohnya kayak daging-dagingan yang paling murah itu Kepala ayam yang dicacah Kalau agan punya uang lebih bisa dikasih daging fillet ayam gitu Malah bagus buat musang ya Kalau untuk daging-dagingan Dan buah-buahan Semangka itu juga bagus Melon juga bagus Jenis-jenis kayak labu yang manis itu juga bagus sih sebenarnya buat musang Cuma kalau bim-bim sih Untuk labu dia gak begitu suka ya Tapi kalau melon sama semangka Dia masih mau makan Asal dia lapar pasti dimakan Oke sekian video hewan dari saya Kalau misalnya agan suka sama video ini Jangan lupa like dan juga subscribe Nantikan video terbaru saya tentang hewan Karena saya upload video hewan setiap hari jumat Gak cuma musang aja Saya juga punya beberapa hewan lain Agan bisa cek di channel ini Sekian dari saya dan juga si bim-bim Salam hewan lestarigan Bersama saya dan juga si bim-bim Kayaknya dia mau turun nih Gak mau keluar ya Habis ini mau saya Taruh di luar biar dia jalan-jalankan Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax